Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Amanda Fauzia Ramasari Dari jurusan teknisi pil Program studi D3 Konstruksi Gedung Kelas KG1A Dengan nomor indik mahasiswa 311-2103 Di video ini saya akan Menganalisis perbedaan bahasa Dalam kolom komentar Instagram Penggunaan bahasa memiliki Peranan dalam berkomunikasi setiap hari Bahasa Indonesia merupakan Bahasa yang sangat efektif Untuk dipergunakan setiap berkomunikasi Setiap aktivitas Baik secara langsung maupun Tidak langsung Dengan adanya komunikasi Banyak sekali pilihan dan semakin canggih Dalam mengungkapkan sesuatu kata Atau kalimat Sehingga menimbulkan banyak kesalahan Dalam penggunaan bahasa Indonesia Di zaman sekarang Teknologi merupakan salah satu alat Yang mempermudah kegiatan Atau aktivitas manusia Sekarang ini Internet dapat diakses Dimanapun Serta kapanpun Dilakukan oleh seseorang Tidak mengenal umur Baik dari anak-anak Remaja Dewasa Lansia Dengan luasa Sosial media yang paling sering digunakan Salah satunya yaitu Instagram dan Youtube Instagram merupakan media Yang sering terdapat dengan fitur Yang berfokus pada gambar dan video Sedangkan Youtube hanya berfokus pada video-video saja Kebahasaan dalam menggunakan media sosial Memberikan potensi masyarakat dalam mengekspresikan maksud dan tujuan dari pengguna Pengguna tidak hanya berkomunikasi untuk menyapa, memuji, kini video, atau foto saja Namun juga memberikan banyak komentar positif maupun negatif Dari komentar-komentar tersebut Terdapatnya kesalahan dalam penggunaan bahasa Yaitu kesalahan penulisan kata tidak baku Ketidak bakuan ini karena adanya terdapatnya bahasa daerah Dengan bahasa asing yang tidak sesuai dengan kaedah yang ditetapkan Contoh beberapa komentar positif dan negatif yang saya temukan di Youtube dan Instagram Yang pertama ada komentar-komentar positif pada video Jerome Pauline Yang bersudul Tas Matematika Youtuber dan Influencer Indonesia Yang diunggah pada tanggal 4 Desember 2021 Menurut gue sih penting ya matematika itu ya Jadi maksudnya walaupun orang itu kayak Gak mau jadi kayak seorang Jerome gitu ya Mungkin gak pengen jadi arsitek segala macem Matematika itu juga penting Di komentar video ini Para netizen memuji dan berterima kasih pada Jerome Pauline Karena sudah membuat konten yang bermanfaat bagi anak-anak muda zaman sekarang Konten tersebut sudah memotivasi banyak orang Untuk belajar matematika dengan cara yang menyenangkan Namun, dari beberapa komentar tersebut Terdapat beberapa kesalahan warganet Dalam penggunaan kata atau kalimat Seperti kesalahan ejaan dan kata baku Contohnya dalam komentar Keren nih konten kayak gini Edukasi banget Next mapel lain pasti seru nih Sejarah mungkin seru Hehehe Dalam komentar tersebut Ada kata kek Yang dimana kata aslinya yaitu kaya atau seperti Kemudian ada juga komentar Fix ini lebih efisien mendidik matematika Untuk jutaan orang Indonesia Karena belajar bareng para idolanya dengan seru Mantap bangjar dan tamu-tamunya Dalam komentar tersebut Terdapat kata fix Yang berarti bahasa gaul dari kata pasti Dan kata karena yang seharusnya penulisannya karena Dan rata-rata warganet berkomentar menggunakan bahasa sehari-hari Jadi jarang ditemukannya komentar yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Yang kedua Ada komentar-komentar negatif pada video Boy William yang mewawancarai salah satu influencer Indonesia Yaitu Rahel V nya dengan judul Rahel V nya Aku siap terima sanksi Hashtag drink sweet boy Yang diunggah pada tanggal 18 Oktober 2021 Ini kesalahan aku sebagai As a person ya Aku salah karena aku sadar atau telat gitu Ya masih sih aku nyesel Di video tersebut Para warganet banyak berkomentar negatif Mengunggapkan kekecewaannya Pada Rahel V nya yang telah melanggar aturan pemerintah Karena kabur dari karantina dengan alasan rindu anak-anaknya Dari beberapa komentar tersebut Terdapat kesalahan tanda baca dan penggunaan kata atau kalimat Contohnya dalam komentar Aku sampai ga bisa berkata-kata Dengerin dia ngomongin tentang segala pembenarannya Kata sampai seharusnya diganti sampai Ga bisa seharusnya tidak bisa Kata ngomongin jika sesuai dengan KPBI Seharusnya yaitu membicarakan Kemudian ada juga komentar Pasti bisa senyum Sungguh membagumkan dengan alasan-alasannya Kata membagumkan disini merupakan bahasa gaul Yang memiliki arti menipu Dan masih banyak lagi komentar-komentar Yang tidak sesuai KPBI Karena komentar disini Kebanyakan menggunakan bahasa sehari-hari Kemudian yang ketiga Komentar-komentar positif Pada postingan Instagram Modi Ayunda Di postingan ini Para warganet memuci dan mengucapkan selamat Kepada Modi Ayunda Yang baru menyelesaikan kuliah S2 nya Di Stanford University Pada komentar postingan ini Ada beberapa yang tidak sesuai dengan KPBI Seperti Walaupun bukan siapa-siapa Melihatnya ikut senang dan bangga banget Selamat Kak Modi Manfaatkan dengan sebaik-baiknya ilmu-ilmunya Dalam komentar tersebut Mengandung pemborusan kata Seharusnya Walaupun bukan siapa-siapa Melihatnya ikut senang dan bangga banget Selamat Kak Modi Manfaatkan ilmu dengan sebaik-baiknya Dan masih banyak komentar lain yang tidak sesuai dengan KPBI Kemudian yang keempat Ada komentar-komentar negatif pada postingan Instagram Junior Robert Di postingan ini Para warganet berkomentar tentang kekecewaan mereka pada Junior Robert Yang telah berselingkuh dari kekasihnya yaitu Hang Juni Karena adanya cintalok atau cinta lokasi dengan lawan mainnya di seris Moza Chico yang bernama Repika Di sini terdapat beberapa komentar juga yang tidak sesuai dengan KPBI Seperti Kalau beberan sama lawan main Ya gak usah jadi aktor lah WK Apalagi dia punya cewek Terdapat kata gosahnya Dimana kata aslinya yaitu Gak usah atau tidak perlu Dan ada kata beberan yang artinya Bawa perasaan Kemudian ada juga komentar Ngapa selingkuh sih? Elah bang Kata ngapa di sini Maksudnya kenapa Dan masih banyak lagi komentar yang menggunakan bahasa gaul Atau bahasa sehari-hari Sehingga tidak sesuai dengan KPBI Dengan adanya komentar-komentar ini Dapat kita lihat Bahwa banyak warganet yang menuliskan kalimat Atau kata pada postingan orang yang tidak sesuai dengan kaide bahasa yang benar Banyak sekali menggunakan bahasa gaul dan bahasa asing Sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antar pengguna lain Dan pencampuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing Sekian analisis dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih